Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kawan semua kembali lagi di channel saya Rudianto nah ini adalah video sisa waktu kami mudik lebaran sudah banyaklah video-video yang kami shoot di kota Daiklingga ini tengok ajalah video-video sebelumnya yang sudah kami upload ya hitung-hitung untuk kenang-kenangan lah nah tadi kita jalan dari kantor bupati Lingga nah kantor bupati yang indah dengan background Gunung Daik yang bercabang tiga Oh ya mungkin saya nak berpantun sedikit lah tentang pantun yang sangat terkenal memanglah sangat terkenal di kalangan bangsa Melayu baik di Indonesia Malaysia Singapura bahkan Brunei itulah yang saya lihat di internet ya nah beginilah bunyi pantunnya pulau pandan jauh di tengah Gunung Daik bercabang tiga hancur tak hancur badan di gandung tanah Budi baik dikenang gua nah itu adalah satu pantun yang sangat termasur adalah konten-konten orang Malaysia yang yang mereka katanya dari kecil itu sudah di sudah diperkenalkan dengan pantun tersebut tapi mereka tak tahu kalau Gunung Daik itu memang benar-benar wujud nah disinilah di kabupaten kita yang tercinta ini ada Gunung Daik itu berdiri tegak yang bercabang tiga Oh ya ini kami nak bersilaturahmi lah di tempat keluarga kami yang ada di Kampung Padang desa Panggak Darat Nah tadi kita sudah melewati apa ya Simpang tiga kalau tadi lurus kita ke Kampung Putus nah kita kan belok kiri Nah kita ke Kampung Pahang nah ini kita sudah sampai di Sepincan memang 10 tahun terakhir kota tadi ini berubah lah jalan-jalan sekarang tuh sudah mulus mungkin hampir tak adalah jalan yang berlobang yang becek-becek yang berbatu-batu macam pas saya dulu sekolah di sini tak adalah jembatan pun sudah dibuat bagus semua ya namanya juga ibu kota kabupaten ya harus bagus lah ya Nah cuma mungkin PR Bupati sekarang ya dipelosok-pelosok lah macam di Kampung kami Desa Linaw tuh jalan terbetul habis itu ke mana lagi Tanjung Bungsu ke Rantau Panjang itu kan jalan masih tanah nah tolonglah perhatiannya nah ini kita masih di daerah Oh ini sudah masuk Mading nah sebelah kanan itu ada komplek Pak Tentara kau tak salah ya memang komplek Pak Tentara nah ini kita mulai masuk di perkampungan atau Kampung Mading disini dulu saya pernah main-main juga lah kalau sekolah kan saya pasti lewat kampung nih Nah yang saya suka dengan Daiklingga ini suasana kotanya itu masih sangat asri apalagi kalau malam tinggal dingin betul lah siang pun tak terlalu panas karena apa karena banyak pepohonan yang masih terjaga di sini Oke kita sudah mulai memasuki agak hutan-hutan gitu nah kiri itu adalah rumah beberapa ya Nah di sebelah depan sedikit tuh ada pemandian lah sejenis taman bermain air lah ya Nah lupa lah saya lihat namanya anak atau kawan semua lihatlah di Google Maps nah sebelah kiri itu adalah rumah-rumah nah ini kita sudah mulai memasuki hutan kiri-kanan hutan Nah itu pohon yang menjulang itu katanya sih pohon karet Oke ah tujuan kita ke Kampung Padang ya Kakawan Kampung Padang tapi kita belum sampai ke pangkat daratnya masih ke Kampung Padang karena saya pribadi mau berselaturahmi lah dengan saudara kami yang ada di situ Nah mungkin ke kawan yang rindu akan suasana dari kantor bupati tadi ke Kampung Pahang Sepincang Mading sampai Kampung Padang dapatlah tengok video ini nah sebelah kiri itu sudah mulai ada rumah nah ke kawan lihat ada makam di sebelah kiri kita nih Nah itu lulus orangnya put makam kuning nah itu pun agak macam manalah kalau lewat sini malam-malam agak ngeri-ngeri sedikit lah tapi di Kampung Padang ini sekarang sudah mulai ramai kawan dulu ah nah disinilah terakhir rumah waktu kami tinggal di sini tuh tahun 2006 lah nah tapi sekarang sudah ramai rumah nah ini sebelah kiri ada musholah atau masjid layak di sini nah rumah kiri-kanan tuh sudah beton semua masyarakat sini ya sudah sejahtera lah nah oke nah ini Kampung Padang kita belok kanan nah karena disinilah rumah saudara kami berada nah ini gang yang cuma muat satu mobil nah ini ada rumah yang agak bagus lah nah ini adalah rumah saudara kami oke ke kawan semua sekianlah video kita kali ini ya nah semoga dapat mengobati rasa rindu bagi kawan semua yang belum berkesempatan mudik pada lebaran tahun 2023 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh